BATAM TV, INSPIRASI GEPRI Rumah sakit Glen Eagles Johor mengadakan pertemuan di Four Points Hotel Batam. Acara ini rancang khusus untuk mengundang Agen Asuransi dan Nyayasan Komunitas Kanker di Batam. Dalam pertemuan ini, para undangan diberikan kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan perwakilan dari Rumah Sakit Glen Eagles Johor. Acara ini menjadi momentum penting untuk memperkenalkan dokter spesialis bedah jantung dan toraks, Dr. Adli Azam Muhammad Razie. Hari ini kami di Batam untuk berkongsi dengan masyarakat di Batam tentang keberadaan kardiotoraksik serjen kami. Umum mengetahui bahwa sakit jantung itu seperti jantung tersumbat adalah masalah yang common di kalangan masyarakat. Bukan sahaja di Malaysia, tapi juga di Indonesia. Jadi kami di sini ingin memberi informasi kepada perkhidmatan yang tersedia di Rumah Sakit Glen Eagles Johor dan juga cara-cara saringan yang ada supaya umum di Batam dapat mendapatkan rawatan yang terbaik sekiranya perlu. Jadi bagi para wisata yang ingin mendapatkan ujian saringan di Rumah Sakit Glen Eagles Johor, kini kami ada promosi saringan kesihatan buat pria dan juga cowoknya. Cowoknya berharga RM1,000, duit Malaysia ya, tetapi gratis penginapan selama 3 hari dan 2 malam. Jadi boleh mengambil feri daripada Batam selama 1 jam setengah untuk ke Johor Bahru dan kami akan menyediakan perkhidmatan pickup oleh driver kami terus ke International Lounge kami yang baru dibuka dan akan mendapatkan rawatan pada hari berikutnya. Dr. Adli Azam Muhammad Razi adalah seorang ahli bedah jantung dan toraks yang memiliki reputasi dan pengalaman yang luas di bidangnya. Kehadirannya di Rumah Sakit Glen Eagles Johor diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan jantung yang ditawarkan oleh rumah sakit tersebut. Jantung ini macam kita faham bahwa ia merupakan organ yang pump darah ke seluruh badan. Tapi kalau misalnya pump itu sudah rosak, sudah ada masalah, maka pengaliran jantung ke organ-organ penting pun akan berlaku masalah. Kalau ke jantung dapat strok, kalau ke ginjal dapat masalah ginjal, kalau ke hepar akan masalah hepar dan sebagainya. Jadi pentinglah kalau misalnya jantung berat dalam keadaan sihat. Kalau tak sihat, bukan jantung setiap tak sihat, badannya pun tak sihat. Kita kena faham bahawa untuk mendapat masalah jantung ini dia ada sebab-sebabnya. Yang pertamanya penyakit jantung yang paling utama adalah penyakit korona, korona iskemia ataupun penyakit jantung korona. Yang biasanya disebabkan oleh diabetes, kencing manis, darah tinggi, kolesterol, smoking ataupun merokok. Jadi ini yang harus di... Kalau merokok harus berhenti. Kalau dikencang manis, darah tinggi perlu dikenal pasti dan makan ubatan itu. Ubatannya, jadi kita boleh elakkan daripada mendapat penyakit jantung. Dan pastinya kalau sudah ada sakit dada, susah nafas, itu tanda-tanda penyakit jantung harus tampil berjumpa doktor supaya berlaku, apa, kita panggil assessment ataupun kita perlu lihat betulkan ini masalah jantung dan rawatan harus dimulakan lah, makan ubatan dan sebagainya. Di Glinical, kita telah buat apa yang kita panggil health screening. Dan salah satu daripadanya untuk masalah jantung. Kalau ada sudah ada masalah jantung, akan dirujukkan kepada doktor jantung, pakar jantung ataupun kardiologis yang mana ubatan boleh dimulakan, stenting, angioplasty ataupun ring. Tapi kalau sudah satu peringkat yang mana ubatan-ubatan pun atau intervensi tidak mampu merawat, mungkin sudah sampai satu peringkat perlu dioperasi. Dan operasi yang biasa untuk jantung ini dipanggil CEBG ataupun kolonial artery bypass surgery ataupun kita panggil pintasan jantung. Jadi semua proses untuk merawat jantung ini ada di Glinical Hospital di Johor. Acara ini mendapatkan sambutan hangat dari para undangan yang terdiri dari agen asuransi dan perwakilan Yayasan Komunitas Kanker. Mereka menyampaikan apresiasi atas inisiatif rumah sakit Glinicals Johor dalam menjalani kerjasama dan memperkenalkan tenaga medis yang berkualifikasi tinggi. Acara ini merupakan bagian dari upaya rumah sakit untuk meningkatkan hubungan baik dengan berbagai pihak di Batam, serta untuk memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik kepada masyarakat. Diharapkan hubungan kerjasama antara rumah sakit Glinicals Johor dan agen asuransi serta Yayasan Komunitas Kanker dapat semakin erat. Selain itu, peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan jantung menjadi fokus utama dalam upaya ini. Terima kasih telah menonton!